Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran dillah La hawla wa la quwata illa billah Sahabat sang ilmu yang dirahmati Allah Apa kabar semuanya? Semoga semangkiasa dalam keadaan sehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Sahabat sang ilmu yang dirahmati Allah Dalam kesempatan kali ini Saya akan kembali mencoba untuk sharing Tentang tata cara melakukan khutbah Jumat Baiklah tanpa memperpanjang kata Mari kita mulai pembahasan kita Mengenai tata cara melakukan khutbah Jumat Dalam melaksanakan khutbah Jumat Harus mengikuti rukun khutbah Bila mana salah satu rukun itu tidak terpenuhi Maka akan membuat khutbah itu rusak atau tidak sah Rukun khutbah terdiri dari dua bagian Yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua Keduanya dipisahkan dengan duduk diantara dua khutbah Selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah Bahwa khutbah Jumat itu dilakukan sebelum solat Jumat Berbeda dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha yang dilakukan setelah selesai solat ini Urutan khutbah Jumat Untuk memulai khutbah Jumat Khutib memulai dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian khutib duduk saat azan dikumandangkan Setelah azan selesai dikumandangkan Khutib kembali berdiri untuk melakukan khutbah yang pertama Setelah khutbah pertama selesai Khutib duduk sebentar diantara dua khutbah Kemudian khutib berdiri kembali untuk melakukan khutbah yang kedua Perlu diperhatikan rukun khutbah Yang pertama adalah membaca tahmid atau hamdalah Kemudian yang kedua membaca solawat nabi Yang ketiga wasiat taqwa Empat membaca ayat Al-Quran Dan yang kelima doa di khutbah yang kedua Rukun yang pertama, kedua, dan ketiga Yaitu membaca hamdalah, solawat nabi, dan wasiat taqwa Harus ada di kedua khutbah Kita masuk ke khutbah pertama Khutbah pertama dimulai dengan mengucapkan kalimat tahmid atau hamdalah Dengan bentuk ucapan apapun yang mengandung pujian kepada Allah Contoh bacaannya sangat bervariasi Salah satu contohnya adalah Inna alhamdulillah Nحمduhu, nesta'inuhu, 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 nesta'agfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'amalina Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Yang ketiga adalah Wasiat taqwa Dengan lafaz yang menunjukkan ajakan untuk bertakwa Contoh bacaannya juga sangat bervariasi Contohnya adalah Kemudian yang keempat adalah Membaca ayat suci Al-Quran Biasanya khutib akan membaca ayat Al-Quran Yang mengajak kepada taqwa Atau ayat-ayat Al-Quran Yang berhubungan dengan tema khutbah yang akan disampaikan Contoh bacaannya adalah Faulallahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Urutan selanjutnya Yang kelima adalah Memulai isi khutbah pertama Contohnya Dalam kesempatan ini Khutib ingin menyampaikan sebuah pesan penting Dari Nabi SAW Kemudian Kita membaca hadis Atau ayat Al-Quran Dan seterusnya Di bagian akhir khutbah pertama Biasanya khutib membaca ayat Al-Quran Dan kalimat penutup Seperti contoh berikut ini A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wal'asir Wal'asir Inna l'insan lafi khusr Inna alladzina amanu wa'amilu salihati Watawasawu bilhaqq Watawasawu bilhsabri Barakallahu liwalakum Filqur'anil azim Wanafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim Watakabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sami'u al-alim Fa'istaghfiruhu innahu huwa l-ghafurur rahim Nah demikianlah khutbah yang pertama selesai Kemudian khutib duduk sebentar Lalu melanjutkan khutbah yang kedua Sekarang kita masuk ke khutbah yang kedua Urutan khutbah kedua kurang lebih sama dengan khutbah yang pertama Yaitu dimulai dengan membaca Alhamdulillah Salawat Nabi Wasiyah Taqwa Dan Ayat Suci Al-Quran Di bagian akhir khutbah kedua Khutib membaca doa untuk kaum muslimin Supaya lebih jelas Mari kita lihat contoh bacaan khutbah kedua Contoh bacaan khutbah kedua Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kama amar Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqa lah Irghama liman jahad bihi wa kafar Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidu lainsi wal bashar Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Matta salat ayinu binadharu wa adhunu bishabar Amma ba'du wa sallam Faya ayyuhal nasi Ittakullah ta'ala Wadharu alfawaish maa zahharu wa maa batanu Wa hafizu ala ala ta'ahat wa khudur Aljumahat wal jemaahat wa aljamaah Wa'a'lamu an Allah amarukum b'amrin Bada'a binafsih Wa sanna bimalaikate Al-musebhati b'qudusih Fakala ta'ala Wa lam jazal Kailan alima In Allah wa malayikatahu Yusallun Ala nabi Ya ayyuhal Lathina amanu Sallu alayhi Wasallimu Taslima Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Wa ala al sayyidina muhammadin Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala al sayyidina ibrahim Fi'l alamina innaka hamidun majid Allahumma waradu anil khulafai rashidin Abi bakri wa'umar Wa'usman wa'ali Wa'an ithabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa'alayna ma'ahum birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma khfir Lil muslimin Wa'al muslimat Wa'al mu'minin Wa'al mu'minat Al-Ahiyyai minhum Wa'al amwad Birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma Adf'a anna Al-Ghala Wa'al-Wabaa Wa'al-Ribaa Wa'al-Zina Wa'al-Zelazil Wa'al-Mihan Wa'al-Fitan Ma'a-Zahharu minha Wa'a ma'abatan An-Baladina Hatha Khas Wa'an Sairi Bilaad Al-Muslimin Al-Muslimin Ya Rabbal Al-Muslimin Al-Muslimin Ibadah Allah Inna Allah Yakmur Bil'adli Wa'al-Ihsan Wa'idh Ezi Al-Qurba Wa'yanha Al-Fahshā'i Wa'al-Mumkari Wa'al-Baq Ya'idhukum L'an Lakum Tadakkarun Fadkur Allah Al-Azim Yadkur Kam Wa'ashkuru'hu Al-Ni'am Hizidikum Was'aluhu Min Fadli Yuhatikum Wa'idhikru Allah Akbari Aqimis Salah Nah demikianlah teman-teman semuanya Sahabat seorang ilmu yang dirahmati Allah Mengenai tatacara atau urutan khutbah Jumat Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wallahu'ala biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh